Hai bunda, apakah bunda khawatir karena tidak bisa memberi asi eksklusif pada si kecil ketika mulai bekerja? Bagi bunda yang bekerja dan sudah harus aktif kembali ke kantor, sebaiknya persiapkan beberapa perlengkapan pumping yang dibutuhkan ya? Nah, melansir dari berbagai sumber, berikut adalah 7 perlengkapan yang wajib working memiliki untuk pumping di kantor. 1. Breast bump electric Pompa asi elektrik sangat praktis sehingga dapat menghemat waktu dibandingkan dengan pompa asi manual yang menggunakan tangan. 2. Apron menyusui Apron menyusui ini berfungsi untuk menutupi payudara bunda saat sedang menyusui di tempat umum. Tak hanya itu, apron menyusui juga bisa digunakan saat bunda pumping di kantor lho. 3. Cooler bag Cooler bag digunakan untuk menyimpan dan membawa asi perah. Dengan begitu, asi tersebut tetap dalam suhu yang aman selama bunda berada dalam perjalanan menuju ke rumah. 4. Kantong atau botol asi perah Umumnya, kantong asi digunakan untuk sekali pakai. Namun, lebih mudah disimpan dan muat banyak di dalam freezer. Sedangkan, botol kaca lebih hemat karena bisa dicici ulang. Tetapi, akan butuh ruang lebih banyak untuk disimpan dalam jumlah besar di freezer. 5. Ice gel Bunda bisa memasukkan ice gel ke dalam cooler bag yang memiliki lapisan khusus untuk menjaga suhu dingin lebih lama. 6. Breast pad Untuk mencegah asi merembes saat sedang bekerja, sebaiknya bunda membawa breast pad. 7. Asi booster Makanan bergizi yang mendukung asi booster mulai dari protein, asam lemak omega 3, kalsium hingga vitamin D. Sementara, suplemen asi booster dapat bunda beli di toko ataupun secara online dan pilih sesuai kebutuhan ya. Sementara, suplemen asi berikutnya. Sementara, suplemen asi berikutnya. Sementara, suplemen asi berikutnya. Sementara, suplemen asi berikutnya. Sementara, suplemen asi berikutnya.